Intro Halo, selamat jumpa kembali pada kelas kreatif Inspirit atau Inspirasi Tanpa Batas Saya Dhani Wahyu Menggoro dari Inspirit Kali ini saya ingin berbagi tentang Apa yang disebut sebagai Fasilitasi Adaptif Jadi saya dan kawan-kawan baru saja menyelesaikan sebuah buku Tentang Fasilitasi Adaptif Buku ini sebenarnya adalah Rekaman atau transcript dari Podcast Inicoper Inspirasi untuk komunitas perubahan di Spotify Jadi yang kali ini Saya ingin cerita bahwa Materi dari Fasilitasi Adaptif Sebenarnya Evolusi dari Perjalanan Dunia fasilitasi Fasilitasi yang kami mulai pada tahun 2001 Nah pada tahun itu kita mengeluarkan Satu pelatihan ya Jadi memberanikan sendiri Itu membuat Sebuah Training Fasilitasi yang bertajuk Seni Fasilitasi Multipihak Mengapa kita mempromosikan seni Fasilitasi Karena memang di Sebuah buku yang Lahir tahun 97an ya Itu disebutkan The Art of Facilitation Nah mengapa Ibu Dale Hunter Dari Selandia Baru Itu menulis buku itu Boleh jadi Kegelisahnya sama dengan saya Pada saat itu Dan kawan-kawan Karena Kayu merasa bahwa Apa yang dilakukan oleh Banyak fasilitator Sifatnya masih Monoton Mereka Sebenarnya sering Bingung ya Menempatkan antara Sebagai organizer Ya sebagai sebuah Community organizer Kemudian Dengan penyuluh Ya itu juga sering Membingungkan Dengan Dulu ada yang sebut dengan Penggerak Atau pembina Kalau di pramuka Mungkin ada istilah Penggalang ya Tapi ada pembina kan Atasnya Nah di Masa itu Memang Fasilitasi Sendiri sesuatu yang baru Bahwa ada Kegiatan-kegiatan Di lapangan ya Seperti sekolah lapang Yang Dimulai oleh Kawan-kawan di field Itu memang Mereka mengembangkan Satu model Community organizer Saya ingin Membedakan Karena memang Sampai tahun 95 Sebenarnya Kata Fasilitator juga Tidak begitu Populer Bahkan Sampai sekarang Kalau kita Tanya ke Komunitas Non Organisasi Masyarakat sipil Atau Organisasi Non profit Mereka Tidak terlampau Kenal dengan Istilah Fasilitator Atau Fasilitasi Karena Memang Baru Tahun 95 Itu ada Buku yang Diterbuatkan oleh Karen Edwards Dan Linda Dari Belanda Kalau tidak Salah Mereka Menulis Sebuah Buku Tentang The Art Of Building Capacity Untuk Fasilitasi Jadi Seni Mengembangkan Kapasitas Menjadi Fasilitator Dan Kemudian Mengembangkan Satu Seri Training Fasilitasi Yang Cukup Panjang Ada yang Dua minggu Ada yang Kemudian Berapa hari Ya Dua minggu Sampai Sepuluh hari Dan Kegiatannya Di Bangkok Di Rikov Semacam Pusat Regional Untuk Community Forestry Saya sendiri Pernah Terlibat Dengan Rikov Baik Dalam Bentuk Kegiatan Kolaborasi Maupun Kegiatan Pelatihan Nah Yang Menarik Sebenarnya Adalah Pada Saat Saya Belajar Tentang Fasilitasi Tahun 1995 Sampai Tahun 2000 Itu Memang Juga Sama Sama Gelisah Karena Kalau Saya Menjadi Fasilitator Misalnya Karen Yang Penulis Buku Itu Saya Selalu Dikritik Habis Karena Sering Sifatnya Jadi Fasilitatif Saya Sering Menyimpulkan Pendapat Orang Misalnya Yang Kemudian Tidak Disukai Oleh Karen Karena Sifat Kita Bukan Menyimpulkan Tapi Merangkum Atau Melakukan Parafrase Dan Sebagainya Tidak Serta Merta Menyimpulkan Sesuai Dengan Apa Yang Di Kepala Saya Nah Itu Terjadi Beberapa Kali Jadi Karen Selalu Apa Karen Edwards Itu Selalu Mengkritik Saya Sehingga Kemudian Kita Belajar Sama-sama Tentang Bagaimana Memberikan Sebuah Pertanyaan Pertanyaan Kepada Peserta Kalau Dalam Bahasa Karen Kita Harus Menggoyang Pikiran Orang Harus Digoyang Pikiran Mereka Mereka Tidak Boleh Diberi Pertanyaan Yang Biasa-biasa Saja Saya Ingat Betul Waktu Membantu Pusdiklat Untuk Kehutanan Itu Karen Sangat Keras Kepada Para Pelatih Dari Pusdiklat Terutama Membedakan Antara Pelatih Dan Fasilitator Nah Seni Itu pada Masa-masa Itu adalah Bagian Dari Bagaimana Fasilitator Bisa Menciptakan Alat Bantu Nah Alat Bantu Ini Tentunya Karena disebut Alat Bantu Berarti Memudahkannya Nah Saya Menterjemahkan Kata Memudahkan Itu Dalam Bentuk Art Seni Jadi Kita Bicara Tentang Warna Misalnya Ya Bagaimana Ruangan Itu Berwarna Kemudian Kita Bicara Tentang Irama Ya Bagaimana Ada Iramanya Tidak Monoton Kemudian Kita Bicara Tentang Selain Irama Visual Ya Bagaimana Manfaat Visual Bagian Dari Proses Proses Interaksi Nah Dari Situ Saya Memeranikan Diri Sebenarnya Menterjemahkan Buku Yang Dibuat Oleh Karen Itu Menjadi Buku Yang Kemudian Menjadi Acuan Di Dalam Memahami Fasilitasi Karena Memang Fasilitasi Tidak Ada Sekolahnya Karena Tidak Ada Sekolahnya Mau Tidak Mau Kita Belajar Otodidak Dan Mencoba Menterjemahkan Dari Berbagai Buku Nah Bukunya Karen Dengan Linda Ini Cukup Cukup Berpengaruh Di dalam Dunia Kefasilitasian Di Indonesia Sebelumnya Sebenarnya Ada Buku Terbitan Dari Oxfam Yang Judulnya Training For Transformation Nah Di Training For Transformation Itu Sebenarnya Tidak Ada Istilah Fasilitator Tetapi Istilahnya Adalah Animator Jadi Kalau Animator Kita Terjemahkan Ke Bahasa Latin Anima Artinya Kan Jiwa Nah Disini Menarik Sebenarnya Karena Pada Isinya Sebenarnya Kita Sedang Semacam Menghidupkan Jiwa Jiwa Yang Sering Kita Temui Di Dalam Proses Pertemuan Baik Itu Di Desa Maupun Di Tempat Yang Lain Itu Jiwa Jiwa Yang Pasif Sehingga Sehingga Mereka Sebenarnya Kadang Kalau Di Beberapa Yang Saya Kunjungi Kalau Berkunjung Ke Desa Dan Saya Mengamati Para Fasilitator Itu Beraksi Itu Banyak Sekali Dari 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 Peserta Itu Yang Hanya Diam Saja Gitu Nah Itulah Yang Menyebabkan Saya Juga Pertanya Gimana Caranya Supaya Mereka Berani Bicara Karena Itulah Seni Fasilitasi Menjadi Sesuatu Yang Menarik Pada Awal Tahun 2000an Itu Yang Kami Kemudian Lonceng Sebuah Pelatihan Berapa Angkatan Mungkin Tiga Angkatan Yang Belajar Tentang Seni Fasilitasi Multipihak Mereka Sekarang Sebagian Besar Menjadi Fasilitator Yang Luar Biasa Karena Jumlah Pesertanya Dulu Sedikit Hanya 15 Orang Kemudian Ada 20 Hanya Sejumlah Itu Karena Memang Itu Juga Latihan Kami Pertama Menjual Training Nah Tiga Tahun Kemudian Tiga Tahun Kemudian Itu kan Dari Tahun Esersisnya 2000 Tiga Tahun Kemudian Kita Mencoba Memperkaya Seni Fasilitasi Itu Menjadi Dynamic Facilitation Itu Juga Ada Buku Yang Sangat Berpengaruh Judulnya Dynamic Facilitation Buku Ini Sebenarnya Menjadi Kritik Karena Di Dalam Dunia Fasilitasi Yang Klasikal Menurut Buku Ini Dan Saya Juga Setuju Itu Esensinya Sebenarnya Masih Ingin Mengontrol Hasil Dari Sebuah Percakapan Nah Sikap Kontrol Ini Sebenarnya Sikap Yang Ada Argumentasi Ilmiahnya Karena Ini Bagian Dari Sistem Berpikir Di Dalam Buku Itu Disebutkan Bahwa Dunia Ini Dikuasai Apa Yang Dengan Newtonian Cara Berpikir Linear Cara Berpikir Linear Ini Ingin Mengontrol Semuanya Jadi Contohnya Di Dalam Fasilitasi Fasilitasi Yang Standar Itu Kita Membuat Banyak Aturan Nah Aturan Itu Membuat Interaksi Antar Peserta Di Dalam Proses Fasilitasi Itu Menjadi Garing Dingin Dan Orang Tidak Bebas Menyampaikan Apapun Karena Terlalu Banyak Aturan Yang Tidak Penting Dan Proses Ini Terus Berlangsung Hingga Tadi Muncul Kritik Dari Dynamic Fasilitation Bahwa Sebenarnya Fasilitasi Itu Harusnya Membebaskan Peserta Untuk Memunculkan Apa Yang Sebut Dengan Antusiasmen Nah Buku Ini Mencoba Menawarkan Dan Itu Yang Menjadi Bagian Dari Apa Yang Kami Adaptasi Adalah Bagaimana Dalam Proses Fasilitasi Kita Mengaktifasi Otak Kiri Dan Otak Kanan Secara Simultan Tetapi Mulainya Itu Disarankan Selalu Menggunakan Otak Kanan Jadi Mengapa Ada Tahapan Awal Misalnya Dalam Opening Itu Ada Perkenalan Ada Informing Ada Proses-proses Yang Relaksasi Dengan Musik Dengan Gambar Dengan Interaksi Interpersonal Dan Sebagainya Itu Bagian Dari Mengaktifasi Otak Kanan Nah Ketika Otak Kanan Itu Diaktifasi Maka Ketika Kita Masuk Ke Konten Itu Adalah Bagaimana Mengaktifasi Otak Kirinya Jadi Otak Kiri Itu Diaktifasi Setelah Otak Kanannya Aktif Nah Saya Menterjemahkannya Adalah Proses Ini Menguatkan Bahwa Otak Kanan Itu Menjadi Pelumasnya Otak Kiri Nah Ketika Otak Kanan Itu Diaktifasi Yang Akan Terbangun Adalah Bangunan Untuk Saling Percaya Bagaimana Terkoneksi Antar Peserta Apa Yang Di Buku Ini Sebut Trust Building Nah Jadi Apapun Di dalam Proses Fasilitasi Kita Harus Menginvestasikan Waktu Untuk Melakukan Apa yang Sebut dengan Trust Building Ketika Trust itu Sudah Dibangun Maka Sebenarnya Kalau kita Gerakkan Ketujuan Fasilitasi Kita Akan Mendorong Sebenarnya Dengan Pertanyaan Pertanyaan Yang Sifatnya Konten Yaitu Pertanyaan Pertanyaan Diskusi Yang Disini Harus Ada Kaitannya Dengan Proses Pada Saat Mengaktifasi Otak Kanan Kalau Otak Kanannya Mengenakan Irama 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 Inilah Yang Kemudian Menjadi Acuan Untuk Mengaktifasi Otak Kiri Jadi Contohnya Kalau misalnya Di dalam Proses Aktifasi Otak Kanan Saya Menanyakan Tentang Apa Sarapan Pagi Anda Hari Ini Nah Ketika Mereka Menyebutkan Segala Macam Jenis Sarapannya Baru Kemudian Sarapan Itu Apa Hubungan Apa Yang Kita Makan Hari Ini Dengan Materi Yang Akan Kita Bahas Pada Awalnya Pasti Rumit Tetapi Inilah Upaya Untuk Mengaktifasi Ya Relasi Antara Otak Kanan Yang Sifatnya Holistik Dengan Otak Kiri Yang Sifatnya Adalah Logis Atau Logic Nah Dengan Cara Ini Kita Akan Membantu Otak Kiri Untuk Menterjemahkan Tujuan Tujuan Percakapan Itu Dengan Pengalaman Otak Kanan Yang Sudah Diaktifasi Inilah Di dalam Buku Dynamik Sering Disebut Sebagai Proses Mengalami Resonansi Bagaimana Otak Kanan Itu Dipanggil Untuk Mengaktifasi Otak Kiri Karena Di dalam Teori Otak Yang Diakini Oleh Dynamic Facilitation Itu Satu Sel Di otak Kiri Itu Memiliki Saudara Kembarnya Di otak Kanan Jadi Contoh Sederhananya Kalau Saya Sebutkan Air Maka Di otak Kirinya Bentuknya Huruf Air Sedangkan Di otak Kanan Bentuknya Adalah Berbagai Macam Jenis Air Dari Mulai Air Di Gelas Sungai Sampai Lautan Nah Kalau Kita Belajar Seperti Ini Proses Resonansi Ini Maka Disinilah yang Sebut Bagaimana Antara Analog Dan Digital Itu Di Combine Nah Ini Yang Disebut Dengan Proses Resonansi Nah Kalau Proses Resonansi Ini Terjadi Di dalam Proses Fasilitasi Prosesnya Akan Masuk Ketahapan Apa yang disebut Dengan Tahapan Full Of Energy Inilah Yang kemudian Kita Semacam Apa Circular Dari Otak Kanan Ke Otak Kiri Kemudian Otak Kanan Lagi Karena Full Of Energy Nah Full Of Energy Inilah Yang Sebenarnya Sudah Terjadi Tadi Ada Proses Tadi Heart Thing Tapi Juga Sekarang Mulai Diaktifasi Untuk Menuju Tubuh Tubuh Pengertiannya Adalah Acting Nah Proses Acting Ke proses Acting Ini Terjadi Proses Yang apa yang disebut Full of Energy Jadi Tubuh Sebenarnya Sudah Mulai Melampaui Apa Yang Menjadi Keseharianya Ini Menjadi Extraordinary Nah Ketika Menjadi Extraordinary Inilah Tahapan Air Ketika Kemudian Diambil Keputusan Atau Di dalam Perkembangan Kelompok Disebut Tahapan Performing Nah Tahapan Performing Inilah Yang Kemudian Kita Sebut Munculnya Apa Yang Sebut Dengan Antusiasma Jadi Peserta Waktu Ngambil Keputusan Itu Happy Bukan Malah Pusing Atau Malah Energinya Rendah Tapi Harus Senang Harus Suka Dengan Apa Yang Menjadi Keputusan Bersamanya Nah Itu Namanya Full of Energy Jadi Di Bagian Yang Kedua Dari Proses Seni Fasilitasi Ke Bagian Apa Yang Saya Sebut Sebagai Tahapan Untuk Proses Belajar Dynamic Fasilitation Kita Mencuri Bagaimana Cara Mengeluarkan Atau Membangkitkan Antusiasme Nah Lima Tahun Kemudian Setelah Proses Belajar Seperti Ini Kita Mulai Berpikir Gimana Caranya Antusiasme Itu Bisa Dimanfaatkan Untuk Proses Proses Sosial Yang Lebih Panjang Karena Itu Kita Belajar Tentang Positive Psychology Salah Satunya Adalah Appreciative Inquiry Jadi Saya Baca Tuh Semua Buku Appreciative Inquiry Nah Buku Appreciative Inquiry Ini Menjadi Sangat Apa Sangat Penting Bagi Saya Untuk Meramu Akhirnya kami Menyebutkannya Adalah Vibrant Nah Vibrant Sebenarnya Adalah Begini Kita Menyebutnya Si Vibrant Jadi Kita Mulai Dari Strength Nah Strength Itu kan Dari Appreciative Inquiry Jadi Sejak Awal Percakapan Percakapan Otak Kanan Itu Membicara Tentang Pengalaman Pengalaman Masa Lalu Yang Membanggakan Nah Dengan Cara Itu Kita Memperoleh Kekuatan Dari Peserta Jadi Peserta Menemukan Kekuatan Dirinya Berdasarkan Apa yang Dialami Selama Hidupnya Nah Ketika Yang Setiap Peserta Menemukan Energi Positifnya Dari Masa Lalu Maka Disini Sebut Strength S Jadi Saya Menyebutnya S Nah S Ini Itu Ada Dua Strength Itu Di Tahapan Appreciative Inquiry Itu Ada Tahapan Dream Dream Itu Berimajinasi Ke Masa Depan Nah Kita Ajak Lagi Peserta Berimajinasi Tentang Masa Depan Yang Ingin Dibangun Bertumpu Pada Problem Ya Problem Atau Atau Sesuatu Yang Ingin Diwujudkan Jadi Disini Ada Proses Visioning Nah Visioning Ini Adalah Sifatnya Energi Positif Nah Kalau Tadi Kita Balik Lagi Ke Dynamic Facilitation Yang Saya Maksudkan Disini Ketika Energi Masa Lalu Itu Otak Kiri Sedangkan Energi Intuisi Itu Otak Kanan Kalau Disatukan Dia Akan Memunculkan Yang Namanya Tadi Energi Ini Bertransformasi Menjadi Entusiasme Entusiasme Itu Adalah Antusiasme Di Dalam Kamus Bahasa Inggris Itu Saya Menemukan Kata Antusiasme Itu Adalah Tuhan Di Dalam Nah Karena Tuhan Di Dalam Maka Sering Saya Katakan Nothing Is Impossible Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Ini Yang Sebenarnya Dikejar Kejar Di Dalam Dunia Fasilitasi Supaya Peserta Percaya Pada Dirinya Untuk Melakukan Sesuatu Yang Luar Biasa Nah Inilah Yang Kemudian Saya Sebutkan Sebagai Vibrant Jadi Vibrant Adalah Impact Dari Tadi Kekuatan Energi Masa Lalu Dengan Energi Masa Depan Memunculkan Energi Penuh Energi Penuh Itu Mengeluarkan Antusiasme Antusiasme Itu Yang Mengeluarkan Vibrant Jadi Di dalam Vibrant Sebenarnya Esensinya Kita Lebih Ekstrim Menggunakan Bentuk Bentuk Kegiatan Yang Sifatnya Mengaktifasi Kegiatan Sifatnya Analog Itu Mulai Dari Apapun Itu Dari Irama Visual Musik Film Macem Asal Bukan Teks Kita Eksplorasi Se Ekstrim Mungkin Belajar Dari Apa yang Terjadi Di Dunia Ini Nah Disini Mulai Berkumpul Desain Thinking Sistem Thinking Dan Sebagainya Mulai Masuk Atau Liminal Thinking Itu Masuk Ke Vibrant Nah Ternyata Vibrant Ini Sebenarnya Kemudian Lima Tahun Kemudian Tahun Kesepuluh Itu Mulai Banyak Melakukan Kegiatan Pelatihan Bahkan Untuk Event Event Yang Besar Kita Menggunakan Vibrant Event Nah Saya Mulai Bertanya Tanya Kemana Sebenarnya Lanjutan Dari Vibrant Ini Karena Sering Ditanya Inspirit Punya Enggak Lanjutan Dari Vibrant Nah Saya Sering Juga Di Dalam Proses Yang Gelisah Apa Berikutnya Sebenarnya Proses Yang Berkembang Di Dunia Fasilitasi Di Banyak Negara Salah Satunya Sebenarnya Kawan-kawan Di Selandia Baru Itu Sangat Progresif Untuk Mendorong Sebenarnya Muncul Apa yang disebut Zen Zen Fasilitasi Nah Zen Fasilitasi Ini Sebenarnya Adalah Upaya Menyederhanakan Sebuah Proses Fasilitasi Tapi Lebih Bermakna Nah Ini Yang Agak Sulit Sebenarnya Karena Selain Sulit Dalam Pengertian Adalah Saya Sulit Juga Memahaminya Di Awal-awal Tetapi Saya Ingin Kesana Jadi Terpaksa Belajar Tentang Apa Dari Dalai Lama Tentang Happiness Tentang Compassion Tentang Salah Satunya Compassion Ini Yang Menjadi Esensi Dari Zen Fasilitasi Nah Di Bagian-bagian Akhir Dalam Lima Tahun Setelah Terutama Setelah Covid Itu Yang Kita Mulai Merasakan Sendiri Bahwa Dunia Itu Sebenarnya Kompleks Dunia Kompleks Itu Sebenarnya Sudah Dibahas Di Tahun 90 Tapi Kita Tidak Ngerti Karena Apanya Kompleks Bukannya Semua Itu Bisa Disederhanakan Betul Jadi Apa Yang Kita Pelajari Di Dunia Pendidikan Sebenarnya Kita Belajar Menyederhanakan Realitas Jadi Realitas Itu Disederhanakan Supaya Bisa Kalau Ada Masalah Itu Bisa Dipecahkan Nah Di Dalam New Belajar Bahwa Kita Menipu Sebenarnya Selama Ini Seolah Realitas Itu Bisa Dibuat Dikontrol Karena Memang Esensi Dari Dari Sifat Realitas Yang Terkontrol Yang Realitas Yang Bagus Itu Realitas Yang Seimbang Realitas Yang Rapi Yang Terstruktur Ada Proses Prosesnya Nah Di Dalam Situasi Yang Kompleks Justru Strukturnya Tidak Terbaca Masalahnya Tidak Bisa Di Identifikasi Dan Perubahannya Selalu Terjadi Karena Itulah Sebenarnya Di Sini Itu Ada Tanda-tanda Yang Menjadi Penting Di Dalam Dunia Fasilitasi Di Dalam Situasi Yang Kompleks Kita Yakin Bahwa Berpikir Linear Tidak Cukup Di Dalam Menghadapi Masa Depan Harus Berpikir Kuantum Yang kedua Sebenarnya Adalah Bahwa Bahwa Apa Yang kita Sebut tadi Selain Linear Itu Sifat Relasi Antara Elemen Sifatnya Interconnected Selalu Berpengaruh Ini Yang Kemudian Kita Belajar Dari Sistem Thinking Nah Karena Situasinya Tadi Tidak Linear Kemudian Kompleks Tapi Sifatnya Sebenarnya Adaptif Karena Memang Tidak ada Management Sifatnya Adalah Sifat-sifat Yang Esensinya Adalah Bagaimana Cara Kita Beradaptasi Contohnya Perubahan Iklim Atau Krisis Iklim Saat ini Kalau ditanya Apakah Ada Management Perubahan Iklim Ya Tidak Ada Yang Ada Adalah Adaptasi Dan Mitigasi Karena Itu Kata Adaptasi Mitigasi Itu Menjadi Esensi Dari Percakapan Tahapan Keempat Perkembangan Dari Vibrant Facilitation Ini Menjadi Fasilitasi Adaptif Karena Kita Mengakui Complexity Uncertainty Uncertainty Itu Adalah Mindset Sebenarnya Tidak Selalu Kita Bisa Temukan Tetapi Kalau Kita Tidak Punya Mindset Pada Uncertainty Ini Maka Cara Berfikir Kita Selalu Linear Padahal Kita Yakin Berfikir Linear Tidak Mampu Sebenarnya Mengatasi Apa Yang Menjadi Tantangan Organisasi Kita Karena Itulah Pendekatan Dari New Science Ini Mempengaruhi Sebenarnya Dalam Dunia Fasilitasi Bagaimana Kita Itu Beradaptasi Dengan Ketidak Pastian Uncertainty Ini Karena Itulah Fasilitasi Fasilitasi Kedepan Mau Tidak Mau Bukan Lagi Fokus Pada Controlling Bukan Lagi Fokus Pada Leaders Tapi Fokus Pada Elemen Elemen Peserta Ini Yang Sebut Collective Intelligence Kecerdasan Collective Yang Sebenarnya Selalu Ada Di Organisasi Di Komunitas Dan Di Sebagainya Itu Akan Terjadi Jadi Fasilitasi Adaptis Ini Adalah Mengaktivasi Untuk Memastikan Kita Berani Melakukan Eksperimentasi Untuk Merespon Ketidak Pastian Tadi Proses Adaptasi Adalah Proses Eksperimentasi Terus Menerus Jadi Bereksperimentasi Tidak Henti Karena Itu Memang Ciri Dari DNA Kita Untuk Apa Sebenarnya Untuk Meyakinkan Semua Orang Bahwa Mereka Punya Kemampuan Untuk Survival Dan Tumbuh Berkembang Dengan Sehat Di Duna Yang Begitu Kompleks Dan Tidak Pasti Bahkan Ada Sebutan Emergence Emergence Ini Adalah Di Dalam Situasi Kompleks Selalu Muncul Kebaruan Kebaruan Yang Kita Tidak Duga Dan Itu Kita Alami Sekarang Dan Itu Tidak Perlu Kaget Kalau Kita Sudah Punya Mindset Tentang Uncertainty Itu Biasa Saja Bahkan Di Organisasi Pemerintah Sering Muncul Kok Ada Kebijakan Baru Berubah Ini Berubah Itu Itu Keniscayaan Tidak Bisa Kita Berharap Ada Satu Masa Yang Sifatnya Anteng Tenang Seimbang Rapi Bisa Diprediksi Prediksi Itu Sudah Tidak Ada Lagi Karena Itulah Fasilitasi Adaptif Adalah Membantu Mempersiapkan Peserta Selain Tadi Kita Seni Tadi Mengaktifasi Proses-proses Yang Lebih Mudah Yang Kedua Lebih Dynamic Ladi Menghilangkan Kontrol Menuju Antusiasme Kemudian Vibrant Lebih ke Energi-energi Positif Tadi Dengan Dengan Appreciative Inquiry Dan Yang Kelima Sebenarnya Adalah Kita Atau Keempat Kelima Ini Kita Masuk Di Tahapan Untuk Merespon Uncertainty Yaitu Sebut Dengan Proses-proses Adaptive Nah Di Dalam Proses Adaptive Ini Mau Tidak Mau Kita Harus Masuk Di Tahapan Yang Sebut Dengan Proses-proses Yang Kolaboratif Mulai Dari Co-creation Mulai Dari Co-design Mulai Dari Co-action Pada Akhirnya Yang Kita Tunggu-tunggu Adalah Co-impact Impact-nya Juga Kolaboratif Nah Ini Prosesnya Lewat Proses Yang Tadi Yang Saya Sebutkan Chaos Tadi Itu Menjadi Tantangan Bagaimana Format Organisasi Format Relasi Format Cara Kita Bekerja Itu Berubah Jadi Itu Saja Sebenarnya Cerita Tentang Buku Baru Dari Inspirit Judelnya Fasilitasi Adaptive Gerbang Baru Atau Gerbang Kemungkinan Kemungkinan Baru Atau Gerbang Kemungkinan Baru Dalam Masa Ketidakpastian Nah Buku Ini Sudah Terbit Ada E-booknya Silahkan Aja Bisa Kunjungi Websitenya Inspirit Tapi Kalau Ingin Bentuk Cetaknya Itu Atau Print-printnya Itu Bisa Hubungi Yang Ada Di Websitenya Inspirit Jadi Demikian Pesan Atau Cerita Dari Ulang Tahun Inspirit Yang Ke-22 Kita Menerbitkan Sebuah Buku Satu Yang Kedua Sebenarnya Kita Membuat Sebuah Akademi Yang Disebut Akademi Kali Kajar Akademi Kali Kajar Itu Adalah Untuk Menterjemahkan Begini Jadi Akademi Itu Sebenarnya Seperti Sebuah Serambi Untuk Belajar Sesuatu Jadi Ruang Ruang Antar Bangunan Besar Ada Serambi Yang Terbuka Kita Ingin Membangun Kelas Kelas Seperti Itu Tapi Yang Sifat Belajarnya Kali Kali Itu Sungai Sungai Kajar Itu Sungai Untuk Mencari Makna Jadi Ini Kayak Turbulensi Seperti Sungai Air Kalau Sudah Dari Sumbernya Dia Akan Mengalir Apapun Masalahnya Di Perjalanan Dia Tujuannya Adalah Muara Atau Sungai Atau Lautan Nah ini Yang sebut dengan Akademi Kalikajar Siapa Mereka Sebenarnya Kita Kita Ingin Semacam Ada Kelas Kelas Gratis Itu Untuk Orang Orang Muda Di Pedesaan Untuk Terkoneksi Dengan Para Changemaker Dimanapun Harapannya Ini Akan Menjadi Semacam Inkubator Untuk Membentuk Membentuk Kemudian Meyakini Dan Juga Berbagi Tentang Masa Depan Jadi Lebih Bicara Tentang Masa Depan Yang Sebut dengan Akademi Kalikajar Yang Akan Kita Mulai 23 Februari Di Wonosobo Nah Kalikajar Kebetulan Juga Nama Sebuah Kecamatan Di Wonosobo Dan Wonosobo Punya Sejarah Dekat Dengan Saya Jadi Ini Bagian Dari Apa Upaya Upaya Ya Mulai Menumbuhkan Connection Connection Antara Orang Orang Muda Di Indonesia Itu Saja Kelas Kreatif Kali Ini Sampai Jumpa Pada Kelas Kreatif Berikutnya L L Selim Kreatif Kreatif